Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang nantinya semua yang kita lakukan di dunia akan ada balasannya di akhirat Lalu Buya saya coba jelaskan sama dia Buya Tingkatnya seperti ini Jangan pernah bertanya tentang Allah Tentang apa yang dilakukan Allah Tapi tanyalah pada diri kita apa yang kita lakukan untuk Allah Saya mohon Buya supaya berkenan untuk menjelaskan pertanyaan dari teman saya Karena saya takut Buya jawaban saya salah sehingga teman saya semakin gelisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasannya bukan tentang pertanyaan yang ditanyakan dulu Kita kembalikan kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan Apakah sudah pasti engkau yakin adanya Allah atau tidak? Kamu yakin atau tidak? Jangan sampai kita terjebak Jangan-jangan dia memang tidak beriman kepada Allah Itu Jadi kita harus bertanya Kalau orang bermasalah yang masih ada keraguan Keimanannya kepada Allah Kita mantapkan dulu keimanannya kepada Allah Jika kemudian dia meyakini adanya Allah Tuhan Kita bertanya lagi Yang kau fahami tentang Tuhan itu kayak apa? Jangan-jangan dia salah memahami tentang Tuhan Kan begitu? Sehingga dia banyak bertanya tentang Tuhan Kalau dia tidak percaya Orang kan bebas Kita percaya Manusia percaya atau tidak percaya Urusan Dan kita pun juga tidak mencacimaki Orang yang tidak percaya adanya Tuhan Karena Islam dilarang mencacimaki Cuma kita Disama kita menggunakan akal kita Kita mendapatkan petunjuk Risalah Yang dibawa bagi Nabi Kita percaya adanya Tuhan Jadi Kalau dia percaya dengan Tuhan Apa yang kau ketahui tentang Tuhan? Apakah Tuhanmu itu Tuhan yang dibatasi oleh Sesuatu atau Tuhan yang mutlak jika berkehendak? Ya kan begitu? Mutlak berkehendak Kalau menginginkan sesuatu pasti terwujud Kalau menginginkan kita begini akan terjadi ini Kalau keyakinan tentang Tuhannya tidak seperti itu Maka itu belum Tuhan yang sesungguhnya Masa Tuhan diatur oleh makhluknya? Atau Tuhan diatur yang lainnya? Jadi kita perlu bertanya Dia itu Kalau percaya adanya Tuhan Apa yang kau fahami tentang Tuhan? Sifat-sifat Allah Di saat orang sampai kepada pemahaman bahwasannya Kalau Tuhan itu Kalau punya kehendak Tidak bisa yang dia menghalangi dong Kalau yang dia menghalangi berarti lebih hebat dong dari Tuhan Berarti bukan Tuhan lagi Baik Selagi apa yang Allah kehendaki Tidak ada yang menghalangi Jika sudah sampai kepada pemahaman ini Maka Baru kita boleh bertanya Selagi kehendak Allah Tidak ada yang menghalangi Maka semua yang terjadi atas kehendak Allah Dan kemudian dari sifat lain lagi Bahasanya Allah adalah Masalah keadilan Allah Ini pembahasan Sehingga jangan dicoplok Tengah pertanyaan begitu Seolah-olah ini kayak Wah Kenapa Allah buat kita begini? Memang dia pada dasarnya Tidak faham tentang Allah Atau tidak kenal Allah Tidak memahami sifat-sifat Allah Sehingga karena dia tidak faham sifat-sifat Allah Dia akan bertanya sesuatu yang bertentangan Dengan sifat kebesaran Allah Bisa jadi Bisa jajah Dibenaknya seorang Yang meyakini adanya Allah Tapi tergambar Allah itu seperti manusia Misalnya Seperti apa? Seperti raja Ya salah juga Makanya perlu kita kuatkan Memahaman tentang Sifat-sifat Allah tadi Baru kemudian Setelah itu kita tanya Kalau sudah kamu meyakini Bahasanya Allah Maha kuasa Dan Allah Maha berkehendak Dan kehendak Allah Tidak ada yang bisa mahal lagi Maka Allah bebas Membuat siap apapun Ini Kemudian di saat Allah Membuat sesuatu itu Kemudian Allah Memperlakukan sesuatu Dengan apapun Itu tidak akan disebut Sebagai tidak adil Allah zolim Kenapa? Harus faham dong Zolim itu gimana sih? Oh dia tidak ngerti zolim Zolim itu adalah Saya sudah sepakat dengan Anda Untuk kerja di tempat saya Kemudian saya berjanji Akan menggaji Anda Lalu saya tidak gaji Maka itu dikatakan Saya zolim Pertanyaannya Anda sudah percayakan Kepada Tuhan Oke Apakah ada perjanjian Kepada Allah Bahasanya Allah Harus menjadikan Anda begini Mulai kapan Anda punya janji dengan Allah Kan begitu Kalau Anda tidak pernah Ada janjian Kenapa? Anda bilang Allah zolim Kan begitu Allah zolim Kemudian setelah itu Allah memberikan Bagi kita akal juga Untuk berpikir Ini pembahasannya Kembali kepada masalah keyakinan Keimanan Kalau saya yakin Adanya Allah Permasalahnya adalah Dia adalah salah Dalam mengenal Tuhan Maka memahami sifat Allah Itu penting banget Allah Kita tidak ada perjanjian Ya Allah Tolong ciptakan aku Dan jadikan aku Ini tidak ada Jadi Allah menjadikan kita Kulit hitam Kulit putih Tidak ada yang bertanya Ya Allah Kenapa kau jadikan aku Kulitku hitam Tidak ada Kenapa? Memang ada janjian Suka-suka dong Allah buat Anda tidak adil Ya Allah Anda adil Apa anurusanku denganmu? Mereka adil Memang ada janji apa Dengan kamu? Ini faham kalau kita makhluk Dari mana kita mengatakan Allah tidak adil? Dari sisi mana? Coba Sisi akal yang sehat Kita dari mana? Kita mengatakan Allah tidak adil Kenapa? Allah telah menciptakan saya Kemudian menjadikan saya Sengsara Memang ada janji Untuk menjadikan Kamu tidak sengsara Kemudian pun demikian Allah mengasih jalan Agar kau tidak sengsara Kenapa? Tidak ambil jalan Masalah irodah Seperti itu Jadi Kadang-kadang kita ini Belum kenal Allah Dengan sifat-sifat Allah Maka sering salah Pertanyaan-pertanyaan itu Jadi Tidak ada perjanjian kita Dengan Allah Untuk Allah memperlakukan kita Begini-begini Jadi Allah memperlakukan Apa saja Terserah Allah Allah menjadikan Terserah Allah Menjadikan seorang kafir Terserah Allah Suka-suka Allah Allah menciptakan neraka Jangan bertanya Ya Allah Kenapa harus menciptakan neraka? Kenapa ada surga? Eh ngatur Allah Siapa kamu? Dan begitu Nah Kalau sudah mulai Terus bertanya lagi Sebenarnya dia tidak percaya Tentang Allah Tuhan itu bagaimana sih Selagi tidak percaya Allah Ya sudah repot Jadi jangan berdebat Dengan orang yang Memang keyakinannya Kepada Allah adalah Dia menggambarkan Allah Seperti seorang raja Seorang manusia Yang kita bisa demo Allah memberikan kepada kita Akal untuk berpikir Allah memberikan kepada kita Kemampuan Dan Allah memberikan kepada kita Kemauan Jadi kemauan kita ini Menjadikan kita selamat Sehingga Semua yang katanya Kejahatan Lihat Allah maha Allah maha kasih Semua yang dikatakan Kejahatan Jika dilakukan Seseorang di luar Kesadarannya Tidak dianggap jahat Mematikan bayi kecil ini Kurang ajar atau tidak Membunuh anak kecil Iya kan Tapi seorang ibu lagi tidur Baring dari kanan ke kiri Ngencet anaknya mati Apakah dosa ibunya Ya enggak dong Di luar kesadaran dia Naik motor kita Jalan ini Jalan kenceng Tiba-tiba ada orang nyebrang Mati Tidak dosa kok Duh Mana ini Coba Tiba-tiba kita datang Lusuh orang Dosa dengan kehendak kita Seperti itu Jadi bicara tentang keimanan Mudah Untuk menyelesaikan itu Pertanyaan-pertanyaan itu Sering terjadi Karena tidak Seperti halnya Pertanyaan yang Yang aneh Allah kan maha kuasa Apakah bisa Allah Menciptakan Tuhan baru lagi Tuhan lagi Nah ini pertanyaannya Orang enggak faham Tentang bagaimana Wujud Allah Wujud Allah adalah Maha tunggal Dan tidak diciptakan Allah Jadi Allah kuasa Allah Tidak ada urusannya Dengan hal yang mustahil Mustahil adanya Tuhan lain lagi Maka mustahil Allah Menciptakan Tuhan Enggak boleh Pertanyaannya Enggak Terbang adalah burung Kan begitu Kapan Air itu terbang Enggak ada Air terbang Jadi Enggak salah bertanya Jadi karena Tidak kenal Allah Maka mungkin sekali Pertanyaan-pertanyaan Siap itu ada Kemudian Ini adalah ilustrasi Apa sebentar Guyanat Jangan bertanya Jangan protes Dengan apa yang Allah berhak Allah sudah Ciptakan semuanya Ini Mungkin ada Orang protes Main motor Harus pakai Kenapa Hidup saya Tidak di belakang Saja Biar enak Jadi tidak usah Kena angin Ada Mau itu Sampai ada Satu Sebacam Merenungan Ada orang Allah ini Kok gak Maksudnya Desainnya Allah ini Kayaknya Kurang hebat Masa Semangka Segede ini Pohonnya kecil Giliran korma Pohonnya gede Buahnya kecil-kecil Ya apaan tuh Kan gitu ya Ibaratnya Begitu ini Semacam Semacam Apakah ya Hanya sekedar Kalau kejadiannya Mungkin ya tidak ada Pertanyaan begini Bisa jadi orang bertanya Kenapa Ini semangka Kan gede Maksudnya pohonnya gede juga Giliran korma Pohonnya gede Buahnya kecil Setelah itu Dia capek Gak ada tempat yang rindang Kecuali bawah pohon Korma Baru bareng begini Tadanya ada angin bertiup Ada dua korma Jatuh Alhamdulillah Coba korma segede Semangka Bagaimana Kisahnya Ini segede Randa saja Maksudnya apa Jangan terlalu Keras-keras Dengan orang Semacam itu Jadi kalau ada orang Dengan pertanyaan Yang aneh-aneh begitu Itu sebetulnya Perlu dikasihkan Karena apa Dia belum Mencoba untuk Faham yang serius Tentang Allah Tentang sifat-sifat Allah Sehingga kadang Difahamkan pun susah Maka jangan berdebat Seperti itu Maka lebih enak Diajak dialog tentang Belajar keimanan Dari awal Sampai meyakini Allah maha berganda Wala Selesai sampai disitu Faham betul Faham Tentang Tuhan seperti itu Maka selesai Tidak akan bertanya lagi Setelah itu Maka jangan biasa Berdebat juga Bisa anak muda Semacam ini Kadang-kadang senang debat Nah jago Tidak Kita belum debat Islam apa Kebenaran tidak akan Dimasukkan dengan berdebat Debat itu hanya Dalam keadaan-keadaan tertentu Untuk Untuk membela kebenaran Tapi bukan untuk Memasukkan kebenaran Maksudnya bukan Memasukkan benaran Di dalam hati seseorang Seperti itu Allah alhamdulillah